Selamat datang di acara baking kelas online bersama saya, Chef Crisolo Marianto. Hari ini kita membuat kik pendan kelapa dengan menggunakan palembung kik margarin. Palembung kik margarin adalah margarin yang beroromakan purti butter dan membuat kik moist dan lembut. Proses ini bisa didapatkan di website smartlustpro.com Hai Smartbaker, bahan yang kita gunakan kali ini adalah setengah bahan yang tertera di website. Pada resep kali ini kita akan membuat dua proses. Yang pertama adalah proses membuat kik pendan kelapa. Yang kedua adalah proses membuat kik pendan kelapa. Mari kita mulai proses perbuatan yang pertama, yaitu kue kering kelapa. Pada proses kali ini kita menggunakan palembung kik margarin, gula pasir, kuning telur, kelapa parut kering, tepung terigu protein sedang, susu bubuk, dan baking powder. Pertama-pertama kita masukkan palembung kik margarin. Dan gula pasir. Aduk selama tiga menit hingga lembang dan berat. Lalu masukkan kuning telur. Aduk selama tiga puluh detik. Selanjutnya kita masukkan tepung protein sedang. Kelapa parut kering. Susu bubuk. Baking powder. Diaduk dengan menggunakan spatula. Tepung terigu yang kita gunakan sudah diayak terlebih dahulu. Fungsinya untuk menghilangkan butiran kecil ataupun kotoran. Siapkan loyang yang sudah diolesi dengan vertening, lalu lapisi dengan baking wrapper. Setelah adonan tercampur rata, lalu kita masukkan ke dalam loyang. Kita tipiskan dan ratakan. Terima kasih telah menonton! Lalu kita masukkan ke dalam oven dengan suhu 130 derajat selama 15 menit. Setelah 15 menit, adonan kue kering kelapa kita keluarkan dari oven. Lalu dinginkan. Smartbaker, mari kita lanjutkan ke proses selanjutnya yaitu pembuatan kek pandan kelapa. Bahan-bahan yang digunakan adalah 3 butir telur utuh, 2 kuning telur, gula pasir, kik emosifier, tepung protein sedang, susu bubuk, baking powder, palembung kik margarin yang dicairkan, dan pasta pandan. Pertama-tama kita masukkan telur utuh, kuning telur, gula pasir, dan kek emosifier. Kocok hingga mengembang dan kembang. Lalu kita masukkan tepung protein sedang, susu bubuk, baking powder, lalu aduk hingga merata. Lalu kita masukkan palembung kik margarin yang dicairkan. Dan pasta pandan. Aduk dengan spatula hingga merata. Dalam mencairkan palembung kik margarin, yang perlu kita perhatikan adalah menggunakan api kecil. Tujuannya untuk menghasilkan tekstur kik yang lebih sempurna. Smart baker, disini sudah ada loyang yang bersih kue keren yang sudah diopet. Tuang adonan ke dalam loyang. Lalu ratakan. Lalu panggang kembali dengan suhu 180 derajat selama 30 menit. Setelah 30 menit, kita keluarkan kik dari oven. Selanjutnya kita keluarkan kik dari loyang. Di sini sudah ada kik yang sudah dipotong dan dilapisi dengan buttercream, lalu hias dengan coklat. Ini dia kik pandan kelapa yang kita buat. Selamat mencoba. Selamat menikmati. Selamat menikmati.